Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Katingan targetkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada 27 November 2024 mendatang berada di atas 80%. Pernyataan itu disampaikan Ketua KPU Katingan Wahyuni dalam acara Sosialisasi Pemutahiran Data Pemilih bertempat di OKV, Jalan Cilik Riwut Kasongan, Jumat 21 Juni 2024. Menurut Wahyuni, pihaknya berkeyakinan target tersebut akan bisa tercapai melalui berbagai upaya yang telah dilakukan. Salah satunya dengan melibatkan wartawan untuk menyebarkan informasi tentang pemukahiran data pemilih. Dikatakannya dalam pemilih 2019 lalu, angka partisipasi pemilih hanya berada di kisaran 65%. Untuk itu pihaknya akan terus berupaya mendongkrak angka partisipasi pemilih melalui berbagai event yang intinya bertujuan mengajak pemilih hadir dalam pencobosan yang puncaknya digelar 27 November 2024. Dalam acara sosialisasi pemukahiran data pemilih itu nampak hadir PLH Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Deddy Feras, Unsur Forkopimda, Ketua FKUB Edi Rahmat Sosiawan, dan sejumlah jurnalis. Kegiatan perlangsung santai di mana dalam pemaparan materi diselingi hiburan musik. Pada sesi akhir dilanjutkan dengan tanya-jawab dengan memberi kesempatan kepada sejumlah wartawan. Dari Kabupaten Ketingan, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.